Sebelumnya Kabupaten Borjambi dan Kota Jambi masih berada pada peralihan musim, namun kini dua daerah tersebut sudah berada pada musim kemarau. Dengan kondisi tersebut, kini seluruh wilayah dalam Provinsi Jambi sudah berada pada musim kemarau, seperti Batanghari, Tanjaptim, Tanjabarat, Tembo, Bungo, Serulangun, Merangin, Kerinci, dan Sungai Peduh. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Provinsi Jambi, Anissa Fauziah mengatakan, Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada pertengahan Juli dan Agustus 2021 mendatang. Untuk itu wilayah yang memiliki lahan gambut harus waspada terjadinya kebakaran. Di wilayah Provinsi Jambi sendiri, Tanjabarat, Tanjaptim, dan Moro Jambi memiliki lahan gambut yang cukup banyak. Di mana puncak musimnya ini nanti akan berlangsung pada pertengahan Juli hingga Agustus 2021. Ketika puncak musim kemarau terjadi, yang perlu diwaspadai adalah potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah-wilayah dengan tutupan lahan gambut seperti Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Moro Jambi.